Pendekar Macu Keranjang, Jilib 80. Hek Hiat Moko adalah keturunan Hek Hiat Lomo dan Hek Hiat Lobo dan dia telah mewarisi ilmu sesat yang hebat dari neneknya, yaitu Hek Hiat Moli. Demikian mendalam dia menguasai ilmu penghiat, darah hitam, itu sehingga kini darah di tubuhnya benar-benar agak kehitaman. Dan tentu saja kedua tangannya sudah dialiri hawa beracun yang menjadi pukulan maut. Dia lihai dan kejambukan men, di samping wataknya yang cabul dan jahat. Entah sudah berapa puluh atau bahkan berapa ratus orang wanita yang telah menjadi korban kebiadabannya selama puluhan tahun ini. Betapa hebatnya ilmu kepandayan Hek Hiat Moko, menghadapi Ken Sanhok dan Cialing, dia seperti mati kutu. Apalagi harus dikeroyok dua. Baru menghadapi seorang di antara mereka saja dia belum tentu akan mampu menang, walaupun bagi Sanhok atau Ling Ling juga tidak akan demikian mudahnya menundukkan si cebol ini kalau saja harus turun tangan sendiri tanpa bantuan. Akan tetapi, kini mereka maju bersama. Perkelahian ini bukan urusan pribadi, melainkan urusan perang, maka dua orang muda perkasa ini pun tidak merasa sungkan untuk maju bersama mengeroyok Hek Hiat Moko. Biarpun Hek Hiat Moko mengerahkan seluruh tenaga racunnya dan mengeluarkan semua ilmu silatnya, namun tetap saja dia terdesak dan akhirnya tidak mampu lagi membalas, melainkan hanya mengelap dan menangkis saja. Akhirnya, sebuah tamparan dari tangan kiri Ling Ling menyerempet pelipisnya. Dia terjungkir dan cepat melompat bangun lagi, akan tetapi disambut Totokan suling di tangan Sanhok yang tepat mengenai dadanya. Dari mulutnya keluar suara mencicip nyaring, disusul keluarnya darah hitam dan tubuh Hek Hiat Moko kini tersungkur. Akan tetapi orang ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Biarpun Totokan tadi sudah mengenai jalan darah yang membawa maut, tetap saja dia mampu bergulingan, hanya arahnya yang ngawur sehingga dia bergulingan ke tepi tebing dan tak dapat dihindarkan lagi, tubuhnya tergelincir dan meluncur turun ke bawah tebing yang amat curam itu dalam keadaan sudah hampir mati. Juga 12 orang anak buah Hek Hiat Moko roboh semua oleh Sanhok dan Ling Ling. Setelah tidak nampak seorang pun lagi musuh di puncak tebing itu, mereka memandang ke bawah dan melihat pertempuran telah berlangsung. Melihat betapa pasukan pemerintah dihimpit dari depan dan belakang, Sanhok lalu berkata, Ah, di bawah sana telah terjadi pertempuran. Untuk apa kita menganggur saja di sini? Lebih baik membantu di bawah, akan tetapi tempat ini harus kita jaga, agar jangan sampai ada musuh yang dapat meledakan tebing, bantah Ling Ling. Kalian berdua turunlah dan bantulah menggempur gerombolan pemerontak. Biar aku dan pasukan ini yang berjaga di sini kata Kui Hang yang juga melihat betapa tidak ada gunanya mereka bertiga menganggur di tempat itu. Demikianlah, mendengar kesanggupan Kui Hang untuk menjaga sumbu bahan peledak di situ, Ling Ling dan Sanhok lalu menuruni tebing dan mereka ikut pula bertempur membantu pasukan pemerintah, menerjang Kui Kok Pang Cukim San dan anak buahnya. Keadaan di puncak tebing sebelah kanan juga tidak banyak bedanya dengan apa yang terjadi di puncak sebelah kiri. Yang memimpin pasukan belasan orang dan mendaki puncak tebing sebelah kanan adalah suami istri Chiang Sukiyat dan Kok Huilian, suami istri yang memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi itu. Ada pun yang diberi tugas untuk memimpin belasan orang meledakan tebing kanan ini apabila ada isyarat dari Kulana bukan lain adalah Minsan Moko, bekas tokoh Pek Lian Kau yang lihai ilmu pedang dan ilmu sihirnya itu. Karena usianya yang sudah 60 lebih, Minsan Moko tidak begitu bernas untuk ikut bertempur dalam peperangan, maka dia memilih untuk menjaga sumbu bahan peledak yang dipasang di puncak tebing sebelah kanan. Dia sudah siap untuk meledakannya, dengan menyulut sumbunya, begitu menerima isyarat dari Kulana. Diam-diam dia merasa gembira sekali karena dia akan dapat menonton kalau nanti tebing itu runtuh menimpa pasukan pemerintah sehingga akan terkubur hidup-hidup. Akan tetapi dia harus menanti isyarat dari Kulana lebih dahulu. Karena kalau tidak, mungkin yang terkubur hidup-hidup oleh ledakan tebing itu bahkan pasukan kawan sendiri. Tiba-tiba saja muncul nebelasan orang prajurit pemerintah mendaki puncak tebing itu. Melihat belasan orang prajurit musuh ini, Minsan Moko tertawa, dan suaranya melengking tinggi ketika dia berkata, Hahaha, hayo bunuh beberapa ekor cacing busuk itu dia amat memandang rendah kepada belasan orang prajurit musuh yang disangkanya secara kebetulan saja naik ke puncak ini. Akan tetapi pada saat itu muncullah kok huilian yang bergerak cepat, dengan gerakan indah sekali telah menampar roboh dua orang prajurit pemerontak. Melihat munculnya seorang wanita muda yang demikian cantiknya, juga amat cepat gerakannya sehingga merobohkan dua orang anak buahnya, Minsan Moko terkejut, akan tetapi juga gembira sekali. Wanita itu cantik menarik. Hahaha, kebetulan sekali. Aku sedang kesepian dan engkau datang menemaniku, manis kata Minsan Moko yang biarpun sudah berusia 60 tahun lebih namun masih amat metuk keranjang itu. Dia pun memandang ringan wanita cantik itu, maka sekali meloncat dia sudah meninggalkan benda yang dijaganya sejak tadi, yaitu ujung sumbu bahan peledak yang menghubungkan sumbu dengan bahan peledak yang ditanam di bawah puncak tebing. Ujung sumbu itu ditindih beberapa buah batu dan nampak mencuat putih. Dengan kedua tangannya yang panjang dan kurus, Minsan Moko menubruk dari belakang untuk menangkap huilian. Namun, sekali ini, orang yang kurus pucat dan lihai ini kecelik bukan main. Tubuh wanita cantik yang ditubruknya dari belakang itu, tiba-tiba berputar di atas tumit kiri dan kaki kanannya telah mengirim tendangan yang amat cepatnya, demikian cepat sehingga orang seliai Minsan Moko sampai tidak dapat mengelak atau menangkis lagi. Tentu saja hal ini terutama sekali dapat terjadi karena Minsan Moko memandang lawan terlalu ringan. Dukih Minsan Moko mengeluarkan suara melengking nyaring dan tubuhnya terhuyung ke belakang, matanya terbelalak dan dia mulai marah sekali. Tak disangkanya bahwa dia akan terkena tendangan pada dadanya, dan tendangan itu membuat dadanya terasa agak nyeri. Perempuan setan, kiranya engkau memiliki kepandayan juga? Kalau begitu, bersiaplah untuk mampus Minsan Moko mencabut pedangnya dan sekali melompat, dia sudah berada di depan Huy Lian dan tiba-tiba dia menudingkan pedangnya pada wajah Huy Lian sambil mengeluarkan suara lengkingan panjang di susul kata-kata yang nyaring melengking dan berpengaruh. Perempuan, berlutut dan menyerahlah engkau dia mengerahkan sihirnya dan menggerak-gerakan pedangnya, sepasang matanya mencorong aneh dan menyeramkan. Huy Lian tidak menyangka bahwa ia akan diserang dengan ilmu sihir, maka tiba-tiba saja ia menekuk lututnya. Hal ini terjadi di luar kehendaknya, maka ia pun terkejut dan sambil meloncat ke atas, ia mengeluarkan bentakan nyaring sambil mengerahkan tenaga saktinya dan seketika buyarlah kekuatan sihir yang tadi hampir mempengaruhi. Huy Lian menjadi marah sekali dan sepasang matanya berkilat ketika memandang wajah Minsan Moko. Iblis busuk, ilmu iblismu tidak ada artinya bagiku dan kini wanita perkasa ini sudah memegang sebatang pedang yang berkilauan. Entah kapan ia mengeluarkan pedang itu, tahu-tahu telah berada di tangannya. Itulah pedang kiok hawe akiam, peninggalan orang sakti yang ia temukan di dalam guha di tebing curam. Kini Minsan Moko tidak berani main-main lagi, sama sekali tidak berani memandang rendah. Bahkan dia terkejut bukan main melihat betapa wanita cantik itu mampu membuyarkan kekuatan sihirnya. Tahulah dia bahwa dia berhadapan dengan lawan yang tangguh, maka melihat lawan memegang pedang, tanpa banyak cakap lagi dia pun mencabut pedangnya dan mendahului lawan menyerang dengan pedangnya. Gerakannya cepat dan kuat sekali. Minsan Moko memang terkenal sebagai seorang ahli pedang yang memiliki banyak macam ilmu pedang yang tinggi tingkatnya. Kini begitu dia memutar pedang, senjata itu lenyap bentuknya dan berubah menjadi gulungan sinar putih yang panjang dan menyambar-nyambar. Melihat ini, Hwi Lian pun tahu bahwa lawannya adalah seorang ahli pedang yang liai, maka ia pun memutar kiok hawe akiam, pedang bunga serumi, dan segera mainkan ilmu pedang in leong kiam sut, ilmu pedang naga awan, yaitu satu di antara ilmu yang dipelajarinya bersama suaminya di dalam guha tebing. Ilmu pedang ini adalah peninggalan mendiyang in leong nyo nyo, seorang di antara tokoh sakti delapan dewa. Begitu ia memutar pedang, terdengar suara mengaung panjang dan terkejutlah Minsan Moko karena gulungan sinar pedangnya segera tertekan dan terdesak oleh ilmu pedang yang aneh dan tidak pernah dilihatnya itu. Dia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk mengimbangi permainan pedang lawan, namun percuma saja karena gulungan sinar pedang di tangan wanita sakti itu ternyata telah jauh lebih kuat. Dia terdesak mundur terus. Sementara itu, belasan orang Anggautaregu yang di kepala Minsan Moko, tentu saja bukan lawan ciang sukiat dan sebentar saja, pendekar lengan buntung ini dengan mudah merobohkan mereka semua, menendangi mereka sehingga tubuh mereka terlempar ke bawah tebing. Setelah mebasmi belasan orang itu, sukiat menoleh ke arah istrinya dan dia tidak merasa khawatir karena istrinya kelihatan mendesak Minsan Moko. Akan tetapi pada saat itu, tiba-tiba saja entah dari mana datangnya, muncul seorang laki-laki berusia 40 lebih bertubuh sedang dengan wajah anggun berwibawa, mengenakan jubah seperti pendepa, dengan rambut riap-riapan dan sebatang pedang di tangan, telah berdiri dekat sumbu yang tadi dijaga oleh Minsan Moko dan anak buahnya. Ciang sukiat memandang kaget, dan lebih kaget lagi ketika melihat laki-laki itu mengeluarkan sebuah benda dari saku jubahnya dan tiba-tiba benda itu bernyala dan dia membuat gerakan untuk membakar sumbu bahan peledak itu. Tahan sukiat membentak dan tubuhnya ringan sekali, bagaikan seekor burung Raja Wali terbang menyambar, tubuhnya sudah meluncur ke arah orang itu dan lengan kanannya yang utuh sudah menusuk dengan jari tangan terbuka ke arah dada. Serangannya ini cepat bukan main, juga mengandung hawa pukulan yang mengeluarkan suara mencicit, sehingga laki-laki itu terkejut sekali. Cepat dia menyimpan kembali alat pembakar yang sudah padam lagi itu, dan sambil meloncat ke samping untuk mengelak, pedangnya menyambar untuk membacok leher lawan yang menyerangnya sambil meluncur seperti terbang. Wuuut, Takkulana, laki-laki itu, terkejut bukan main karena lawannya yang hanya berlengan sebelah itu telah mampu menangkis pedangnya dengan ujung baju lengan kiri yang buntung. Ujung lengan baju itu begitu bertebu pedang, menjadi keras bagaikan tongkat baja. Hal ini menunjukkan bahwa lawannya memiliki tenaga sinkang yang amat hebat. Sungguh seorang lawan yang tangguh, pikirnya, apalagi ketika tadi dia melihat betapa Minsan Moko juga terdesak hebat oleh seorang wanita cantik. Akan tetapi, Kulana yang naik ke situ untuk meledakan tebing tanpa mempedulikan bahwa pasukan pemberontak masih berada di atas jalan terusan dan akan menjadi korban pula kalau tebing meruntuh, kini tidak merasa gentar dan masih mengandalkan ilmu hitamnya. Ciyang sukiat yang maklum betapa berbahayanya kalau sampai sumbu itu dinyalakan, sudah cepat meloncat ke dekat sumbu dan melindunginya, gepasang matanya dengan tajam menatap ke arah laki-laki berambut riap-riapan yang berpakaian jubah pendeta itu, menduga-duga siapa adanya orang aneh itu. Dia sama sekali tidak menduga bahwa orang ini adalah Kulana, pemimpin yang sesungguhnya dari pemberontakani. Kulana yang maklum bahwa si lengan buntung itu lihai sekali, maka cepat dia mengelebatkan pedangnya dan berkemat-kemit membaca matram lalu berkata dengan suara lantang dan dengan logat suara asing. Hem, orang berlengan satu, betapapun lihainya engkau, mana mungkin dapat melawan aku? Lihat, engkau hanya seorang diri, sedangkan aku berlima sukiat membelalakan matanya ketika melihat bahwa orang itu benar-benar kini telah berubah menjadi lima orang. Lima orang kembar yang menyeringai dan memandang kepadanya dengan mat mencorong beringas. Dia menganggap hal ini mustahil dan tahu bahwa ini tentulah permainan sihir, maka dia pun mengerahkan sinkangnya dan mementak nyaring untuk membuyarkan kekuatan sihir lawan. Namun, kekuatan sihir yang dipergunakan Kulana jauh berbeda dibandingkan dengan ilmu sihir yang dikuasai Minsan Moko. Dengan pengerahan tenaga batin, kekuatan sihir Minsan Moko dapat dibuyarkan oleh Wilian, akan tetapi sihir dari Kulana adalah ilmu hitam yang jahat mengandung kekuatan roh jahat atau setan yang menyeramkan. Sedangkan Ciyang Sukiyat, betapapun lihat ilmu silatnya, tidak pernah mempelajari ilmu sihir, maka pengerahan tenaga sinkangnya tidak mampu membuyarkan ilmu sihir Kulana dan matanya masih tetap melihat betapa lima orang lawan yang kembar itu kini mulai mengetungnya. Iblis busuk, biar engkau menjadi seratus, aku tidak akan gentar menghadapi musukiyat membentak dan laki-laki tinggi besar ini berdiri dengan gagahnya di atas tempat di mana terdapat sumbu yang dijaganya itu. Bagaimanapun juga, dia akan melindungi sumbu itu agar jangan sampai dibakar musuh. Ketika melihat lima orang kembar itu mulai menggerakkan pedang menyerangnya dengan kepungan, dia pun memutar lengan kirinya yang buntung dan ujung lengan baju itu membentuk gulungan sinar yang melindungi tubuhnya. Tangan kanannya juga melakukan tamparan dan pukulan ke kanan-kiri, dibantu oleh kedua kakinya. Bagaimanapun juga, tentu saja dia menjadi repot dikeroyor lima orang kembar itu, yang kesemuanya amat lihai. Setelah mempertahankan diri selama 20 jurus lebih, tiba-tiba ujung lengan baju kirinya itu terbabat pedang sehingga putus. Hal ini terjadi karena pada detik itu, untuk menghimpun hawa segar, dia melepaskan pengorahan sin kangnya. Sedetik dua detik saja, namun cukup bagi kulana yang pandai untuk mempergunakan kesempatan itu membabat putus ujung lengan baju yang ampuh itu. Setelah ujung lengan baju yang dipergunakan sebagai senjata dan perisai itu putus, tentu saja sukiat menjadi semakin repot. Lawannya amat lihai, dengan ilmu pedang aneh, dengan tenaga sakti yang amat kuat, ditambah lawannya berubah menjadi lima orang. Tentu saja sukiat terdesak dan dengan mati-matian dia bertahan untuk menjaga agar sumbu itu tidak sampai dinyalakan lawan. Pada saat itu, nampak sebatang pedang yang merah karena berlepotan darah, meluncur dan menangkis pedang di tangan kulana. Teringgat bunga api berpijar dan kini sukiat terbelalak. Yang muncul adalah orang yang serupa benar dengan penyerangnya, dan anehnya, lawan yang tadinya berubah menjadi lima orang itu kini telah menjadi seorang saja lagi. Dan kini, dua orang yang serupa benar wajah dan bentuk badannya, hanya yang berbeda warna jubah mereka. Orang pertama berjubah putih dan orang kedua berjubah kuning. Orang pertama memegang pedang putih dan orang kedua memegang pedang yang berlepotan darah merah. Orang kedua itu bukan lain adalah melana. Karena pedangnya berlepotan darah hanjing, ditambah lagi dengan ilmunya memunahkan sihir, maka kekuatan sihir kulana tadi buyar dan dia pun nampak hanya satu orang saja, bukan lima seperti tadi. Dan marahlah kulana ketika dia melihat saudara kembarnya. Ah, bangsat keparat! Kiranya engkau mulana? Engkau berani mengkhianati saudara sendiri dan membantu musuh kulana, engkau lah yang menyeleweng. Engkau menganggap aku musuh, dan engkau hendak menimbulkan pemberontakan, bahkan kini hendak meledakan tebing, tidak peduli siapa yang berada di bawah sana. Engkau jahat, kulana, ayuh, engkau jahat dan terpaksa aku harus menantangmu hu, pantas. Pantas saja tadi semua ilmu kubuyar, dan di kedua puncak tebing ini datang musuh menyerang. Tentu karena olahmu, mulana memang benar, kulana. Sekarang, lebih baik engkau mengakhiri petualanganmu yang jahat ini dan marilah kita berdua pergi, kembali ke selatan. Marilah, kulana, aku saudara kembarmu, aku mengingatkanmu, sebelum terlambat, engkau lah yang terlambat, mulana, Karena sekarang aku sudah pasti akan membunuhmu dengan pedangku ini. Setelah berkata demikian, kulana menerjang dengan pedangnya, menusuk dengan gerakan kilat yang amat kuat dan cepat. Mulana melompat ke samping sambil menangkis dengan pedangnya yang berlepotan darah hanjing. Teringguk, terang keringguk kembali nampak bunga api berpijar-pijar menyilaukan matu dan kedua orang ini sudah saling terjang dengan hebatnya. Melihat ini, Ciyang Sukiyat tertegun. Munculnya mulana tadi membuat dia bingung. Dia tidak mengenal kedua orang itu, akan tetapi dari percakapan mereka, walaupun dilakukan dalam bahasa birma yang hanya dimengerti sedikit. Dia dapat menduga bahwa mereka adalah dua orang saudara kembar yang kini saling bermusuhan. Dan melihat betapa orang pertama yang kini diketahuinya bernama kulana membantu pemberontak, tentulah orang kedua yang bernama mulana itu membantu pasukan pemerintah. Akan tetapi, dia masih merasa ragu untuk turun tangan membantu. Apalagi melihat betapa mereka adalah dua orang saudara kembar yang demikian mirip, sukar membedakan antara mereka kecuali warna jubah mereka, Sukiyat merasa tidak enak dan tidak tega untuk mencampuri urusan mereka. Maka, dia pun hanya mendekati sumbu dan menjaga agar benda itu tidak diganggu orang. Sementara itu perkelahian antara Huilian dan Minsan Moko kini mendekati akhirnya. Minsan Moko mempertahankan diri mati-matian, namun makin lama dia semakin terdesak oleh wanita sakti itu sehingga dia hanya mampu menangkis dan mengelak saja, tanpa mampu membalas serangan Huilian yang semakin mendesak keras. Ha-i-i! Rebah kamu u-u tiba-tiba Minsan Moko berteriak lantang dan mengisi suara itu dengan seluruh kekuatan sihirnya. Hal ini merupakan serangan yang mendadak bagi Huilian. Ia terkejut dan tergetar, kedua kakinya lemas dan hampir ia terpelanting. Kesempatan ini dipergunakan oleh Minsan Moko untuk menerjang dengan pedangnya. Dalam keadaan terhuyung itu, Huilian menangkis, akan tetapi hal ini membuat ia bahkan terguling jatuh. Dengan girang Minsan Moko menubruk, akan tetapi pada saat itu, sebuah batu sebesar telur ayam meluncur dan mengenai hidungnya. Duk! Aduh Minsan Moko memegangi hidungnya dengan tangan kiri dan tangan itu berlepotan darah. Hidungnya pecah dan darah bercucuran ras. Saat itu, Huilian yang tadinya terjatuh, sudah meloncat dengan meminjam tanah sebagai penahan loncatan kaki. Dan sebelum Minsan Moko sempat mengelak atau menangkis karena dia sibuk memeriksa hidungnya, pedang Kyohuakiam telah menghilang ke dalam dadanya dari bawah, menembus jantung. Dia terbelalak heran, seolah tidak percaya bahwa dia akan menjadi korban penusukan itu. Huilian menarik kembali pedangnya sambil menendang agar tidak sampai terkena percikan darah. Tubuh Minsan Moko yang sudah tidak berdaya itu terlempar dan kebetulan jatuh menggelinding bagian yang menurun sehingga tubuh itu terus menggelinding turun dan terjatuh dari tepi tebing yang curam. Huilian segera melompat ke dekat suaminya, menyentuh lengan suaminya, terima kasih, bisiknya. Ia tahu bahwa tadi, dalam keadaan terdesak karena lawan menggunakan sihir, walaupun belum tentu ia akan celaka, suaminya telah membantunya dengan lontaran batu yang membuat remuk hidung Minsan Moko. S.S.H.H.H., Sukiyat berbisik dan menunjuk ke depan. Huilian memandang dan ia pun terheran-heran melihat kedua orang kembar itu saling serang dengan hebatnya. Ia segera tahu bahwa kedua orang yang sedang bertempur itu memiliki ilmu pedang aneh dan kepandayan yang tinggi. Siapa, siapa mereka disiknya sambil memegang tangan suaminya. Saudara kembar, yang jubah putih membantu pemberontak, yang jubah kuning membantu pemerintah, kata Sukiyat. Tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi dan benturan pedang yang hebat sekali, membuat Kulana dan Mulana masing-masing terdorong mundur. Kulana mengangkat pedangnya, berkemak kemik dan kembali memekik. Nampak asap hitam bergulung-gulung di atas tebing itu. Segera segala sesuatu menjadi gelap. Suami istri pendekar itu terkejut sekali. Mereka mengerahkan S.H.H.H., namun tetap saja tempat itu menjadi gelap. Kita jaga sumbu ini, kau di kanan aku di kiri, bisik Sukiyat. Siapkan pedangmu dan setiap kali mendengar gerakan mendekatimu, serang suami istri itu lalu berdiri dengan sikap waspada di kanan kiri sumbu yang harus mereka jaga. Hei, kedua orang gagah di sana tiba-tiba terdengar suara Mulana dari asap hitam, hati-hati berjaga di situ, jangan perkenankan iblis itu mendekati sumbu itu. Aku, aku, tak berdaya, darah di pedangku telah bersih, ternyata dalam perkelahian tadi, berkali-kali pedang di tangan Mulana beradu dengan pedang kulana sehingga darah anjing yang berlepotan di situ memercik lepas dan kini pedang itu telah bersih. Tanpa adanya darah anjing, kini Mulana tidak berdaya untuk menolak dan membuyarkan pengaruh ilmu hitam yang dipergunakan kulana. Menyusul suara Mulana ini, terdengar suara ketawa yang menyeramkan, suara ketawa kulana dan suara itu menunjukkan bahwa orangnya yang tertawa mempunyai gejala kelainan jiwa alias gila. Tiba-tiba terdengar gerakan pedang dan Huilian cepat menangkis dengan pedangnya ke arah suara itu. Keringgak bunga api berpijar ketika pedangnya berhasil menangkis pedang yang tadi dipergunakan kulana untuk menyerangnya di dalam kegelapan yang tidak wajar itu. Beberapa kali kulana mencoba untuk menyerang lagi, namun selalu dapat ditangkis oleh Huilian, bahkan ada sambaran tangan yang amat ampuh dari sukiat menyerangnya. Biarpun suami istri itu tidak dapat melihat lawan dalam kegelapan itu, namun pendengaran mereka amat pekas sehingga suami istri yang memiliki ilmu kepandayan yang sudah tinggi tingkatnya itu seolah-olah dapat melihatnya. Menghadapi suami istri yang kini bergabung menjaga sumbu itu, kulana menjadi sibuk dan tidak berdaya. Dia tahu bahwa biarpun dalam kegelapan, sukar untuk menghalau suami istri itu meninggalkan sumbu bahan peledak, apalagi mengalahkan mereka. Dia menjadi marah dan penasaran sekali. Jahana Mulana, pengkhianat saudara sendiri. Engkaulah biang keladinya sehingga usahaku gagal bentaknya dan disambut oleh Mulana dengan suara ketawa cerah. Hahaha, kulana. Ingatlah bahwa semua usaha jahat selalu akan menimpa diri sendiri, seperti mengalirnya air ke tempat rendah. Jahanam, mampuslah kau lebih dulu sebelum aku meledakan tebing ini kulana sudah menyerang dengan gemas sekali. Terang-terang-terang tiga kali Mulana berhasil menangkis serangan pedang saudara kembarnya yang bersembunyi di dalam kegelapan itu. Mulana juga memiliki ilmu kepandayan tinggi maka seperti kedua orang suami istri itu, maka dia pun memiliki panca indera yang amat peka. Biarpun dia tidak dapat melihat dengan jelas gerakan kulana yang bersembunyi di dalam kegelapan asap hitam, namun Mulana dapat menangkis serangan bertubi yang dilancarkan saudara kandungnya. Betapapun juga, karena kekuatan sihir yang dipergunakan kulana semakin kuat, bukan hanya menimbulkan kegelapan akan tetapi juga mendatangkan perasaan ngeri dan seram, apalagi ketika terdengar suara aneh-aneh, bukan suara manusia melainkan suara yang lebih mirip suara setan dan iblis dari neraka. Mulana mulai menjadi sibuk dan kacau permainan pedangnya yang dipergunakan melindungi tubuhnya. Dia terdesak hebat dan di antara suara ketawa yang menyeramkan dari mulut kulana, Mulana kini terhimpit dan hanya dapat menangkis dan mengelak dengan susah payah. Des sebuah tendangan yang mengikuti bacokan pedang mengenai lutut Mulana, membuat dia terpelanting. Hahaha, Mulana, bersiaplah untuk mampus kulana tertawa bergelap dan siap untuk menubruk saudara kembarnya yang sudah jatuh terlentang dan takkan mampu menyelamatkan diri lagi itu. Akan tetapi tiba-tiba suara ketawanya terhenti karena mendadak saja semua asap hitam lenyap dan cuaca menjadi terang lagi, cuaca dari matahari pagi yang mulai muncul di ufuk timur. Kulana marah dan mengira bahwa Mulana yang telah memunahkan kekuatan sihirnya, maka dia menubruk ke depan dan menusukan pedangnya ke arah dada Mulana yang masih rebah terlentang. Teranggak pedang itu tertangkis dan kulana meloncat ke belakang dengan muka berubah pucat karena tangkisan pada pedangnya tadi membuat dia merasa telapak tangannya seperti akan pecah-pecah kulitnya. Panas dan perih sekali. Dia mengangkat muka memandang dan ternyata yang berdiri di depannya hanyalah seorang pemuda yang usianya baru 20 tahun, wajahnya cerah, matanya mencorong dan pemuda tampan yang berpakaian biru muda dengan garis pinggir kuning ini tersenyum-senyum dengan tenang. Dia tidak mengenal Hei Hei, karena ketika pemuda ini diterima oleh Lem Ae Giam Lo, dia tidak berada di sana dan sebelum Kulana datang ke sarang pemberontak untuk mengatur gerakan pasukan pemberontak, Hei Hei sudah pergi meninggalkan sarang itu karena dia penasaran dituduh menggauli Pek Eng. Seperti kita ketahui, Hei Hei yang tadinya membayangi Han Lo Jin yang membuat peta daerah pemberontak. Setelah melihat Han Lo Jin menghadap Menteri Chang yang memimpin pasukan pemerintah, Hei Hei tidak lagi mencurigai Han Lo Jin dan dapat menduga bahwa tentu Han Lo Jin kini menjadi matemata pemerintah yang sengaja datang ke sarang pemberontak untuk melakukan penyelidikan. Untuk masuk ke sarang pemberontak mencari Kiliong, sungguh merupakan perbuatan berbahaya dan nekat. Maka, dia lalu membayangi pasukan pemerintah itu dan hendak membantunya di samping niatnya untuk menemui Kiliong dan menyelidiki siapa para pengusak Pek Eng dan Ling Ling itu. Melihat jalannya pertempuran, Hei Hei tidak merasa khawatir karena yakin bahwa pasukan pemerintah pasti akan menang. Maka, dia lalu membantu sana-sini dan akhirnya dia naik ke tebing karena melihat ada perkelahian di sana. Dia melihat betapa dua orang laki-laki yang berpakaian pendekas saling serang, akan tetapi yang seorang mempergunakan ilmu hitam menciptakan asap hitam bergulung-gulung. Dia melihat pula Chiang Sukiyat dan Kok Huilian berdiri dengan tegang saling membelakangi, agaknya juga terpengaruh oleh ilmu hitam itu. Maka, Hei Hei lalu mengerahkan ilmu sihirnya dan dalam sekejap mati saja dia mampu mengusir semua asap hitam dan memunahkan kekuatan sihir kulana. Ketika dia melihat betapa orang yang melakukan ilmu hitam itu hampir membunuh pendekta lain yang mempunyai wajah dan tubuh yang mirip sekali, Hei Hei cepat melomcat ke depan dan menggunakan sulingnya untuk menangkis, sambil mengerahkan tenaga saktinya. Ketarat! Siapa engkau kulana membentak, dan dari sinar matu mencorong pemuda itu, dia dapat menduga bahwa pemuda inilah kiranya yang tadi telah memunahkan kekuatan sihirnya. Namaku Hei Hei, dan engkau ini siapakah? Kenapa main-main dengan sulap dan seperti menghibur anak-anak saja jahana muda? Engkau belum mengenal kulana, ya? Rasakan sekarang pembalasanku titik. Amboi! Inikah yang bernama kulana, yang dijagokan oleh Leng Hai Giamlo? Hem, ingin aku melihat pembalasan apa yang kau maksudkan, karena aku tidak berhutang apapun padamu Hei Hei mengejek. Kulana sudah berkemak kemik membaca mantra dan pedangnya diacungkan ke atas. Tiba-tiba saja nampak api berkobar keluar dari pedang itu dan kobaran api itu bagaikan hidup saja, melepaskan diri dari ujung pedang dan melayang ke arah Hei Hei, seolah-olah mengancam dan hendak membakar pemuda itu. Hei Hei, awas William berseru khawatir, bahkan hendak meloncat ke depan, akan tetapi lengannya dipegang suaminya. S-S-S-T-T-T, tenanglah, kurasa dia mampu mengatasi ilmu hitam itu kata suaminya yang sudah menduga bahwa tentu pemuda aneh itu yang tadi telah membuyarkan ilmu hitam yang mendatangkan asap hitam. Mendengar ucapan suaminya, William teringat akan kehebatan Hei Hei, maka ia pundam saja, apalagi mengingat bahwa ia dan suaminya harus menjaga sumbu bahan peledak itu mati-matian sehingga ia tidak boleh meninggalkan tempat itu. Dengan jantung berdebar tegang ia memandang ke arah Hei Hei yang menghadapi gumpalan api berkobar. Juga Mulana memandang dengan matlah, terbelalak. Dia telah bangkit berdiri dan kini menjadi penonton pertandingan aneh ini, bersama suami istri pendekar itu. Menghadapi serangan api berkobar itu, Hei Hei bersikap tenang. Dia maklum bahwa lawannya lihai sekali, memiliki kekuatan sihir yang tak berboleh dipandang ringan, apalagi disertai ilmu hitam yang menjadi ilmu setan. Namun, dia adalah murid Pek Mausanjin yang merupakan ahli sihir yang jarang ditemui tandingnya, bahkan kemudian dia digembleng oleh Song Lojin sehingga ilmu silat dan ilmu sihirnya menjadi semakin kuat. Dari Pek Mausanjin, dia telah banyak mempelajari tentang ilmu hitam, bukan belajar care penggunaannya, melainkan care penanggulangannya, care melumpuhkan dan mengatasinya. Kini, melihat datangnya api berkobar, bukan sekedar hayal seperti juga nampak oleh tiga orang berilmu tinggi yang menjadi saksi, dia segera mengacungkan sulinya. Kulana, api akan kehilangan kekuatannya jika bertemu dengan air, bukan? Nah, mari kita lihat apimu padam oleh airku dan sungguh luar biasa, dari ujung suling itu kini memanjur air seolah-olah suling itu menjadi pipa yang dialiri air. Pancaran air itu jatuh menimpa kobaran api dan terdengar suara ces, disusul padamnya api yang tersiram air. Begitu api padam, air yang memancar keluar dari suling pun terhenti. Wajah kulana menjadi merah padam. Keparat, engka suka air, ya? Nah, terimalah air ini secukupnya dan ketika dia mengacungkan pedangnya ke atas, dari atas kini turun air yang banyak sekali, Seperti dituangkan dari atas, seolah-olah di atas terdapat sungai yang kini membanjir ke bawah. Heihei kembali mengacungkan sulingnya ke atas, wajahnya agak pucat dan matanya mengeluarkan sinar mencorong. Betapapun banyaknya, air dapat dibendung dan diarahkan alirannya. Kulana terdengar suara heihei tenang, dan tiba-tiba saja dari ujung sulingnya itu tercipta sebuah bendungan yang menerima air yang tumpah dari atas, Dan karena bendungan itu miring ke depan, maka air yang ditampungnya mengalir turun dan menimpa ke arah kulana sendiri. Terpaksa kulana menarik kembali ilmu sihirnya dan begitu air itu lenyap, bendungan itu pun lenyap. Kini kulana menjadi marah bukan main, sepasang matanya jalang dan merah, mulutnya mengeluarkan buih, cuping hidungnya kembang kempis dan lubang hidungnya mengeluarkan uap putih, kegilaan nampak pada wajahnya yang tertarik-tarik aneh itu. Heihei, hari ini aku kulana akan mengadu nyawa denganmu. Bersiaplah untuk mampus di ujung pedangku berkata demikian, kulana melontarkan pedangnya ke atas dan, pedang itu, seperti bernyawa, tiba-tiba meluncur turun ke arah heihei, mengeluarkan suara mencicip mengerikan, seolah-olah dibawa oleh tangan iblis yang tidak nampak untuk menyerang pemuda itu. Heihei mengenal ilmu ini, ilmu sihir pula, akan tetapi dia tahu bahwa pedang itu bergerak menurut kehendak hati pemiliknya, seolah-olah kulana sendiri yang memainkannya dengan ilmu pedangnya. Dia pun segera mengerahkan tenaga batinnya dan melontarkan sulingnya ke atas. Sulingku akan menyambut pedangmu seperti aku akan menyambut semua ilmumu, kulana katanya dengan tenang namun penuh wibawa. Suling itu meluncur ke atas, lalu membalik, seperti seekor naga memandang ke arah lawan, kemudian meluncur ke depan menyambut pedang itu. Dan terjadilah perkelahian yang amat menarik, aneh, hebat dan seru antara pedang dan suling. Pedang masih mengeluarkan suara mencicit, suling mengeluarkan suara mengaung-ngaung, dan setiap kali pedang dan suling bertemu, terdengar suara nyaring dibarengi munkratnya bunga api. Tentu saja William dan Sukiyah yang menjadi penonton, memandang dengan takjub dan kagum, sedangkan Mulana juga memandang dengan kagum. Alisnya berkerut karena dia tahu bahwa kini saudara kembarnya bertemu dengan seorang lawan yang amat tangguh, baik dalam ilmu silat maupun ilmu sihir. Hei hei juga tidak berani main-main. Pemuda ini harus mengaku di dalam hatinya bahwa selama dia berkelana, belum pernah dia bertemu tanding yang begini tangguh, baik ilmu silat maupun ilmu sihirnya. Selama ini, baru dua kali dia bertemu tanding yang kiranya setingkat dengannya, yaitu Sim Kiliong dan Hong Lojin. Biarpun dia sendiri belum pernah bentrok secara sungguh-sungguh dengan Kiliong, namun dia pernah melihat Sim Kiliong melawan jagoan-jagoan Butong Pai itu dan dia tahu bahwa pemuda itu sungguh lihai dan merupakan lawan berat. Demikian pula dengan Hong Lojin. Walaupun dia hanya baru melakukan pibu, adu ilmu silat, dengan Hong Lojin dan bukan berkelahi sungguh-sungguh, namun dia tahu bahwa orang tua itu pun merupakan lawan yang tangguh sekali. Terima kasih. Terima kasih.